Oh iiii Aceh TV kebanggaan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sobat Muda Aceh TV Berjumpa bersama saya Firza Evelani Di program acara Dunia Remaja Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan Kita akan menemani Sobat Muda Aceh TV Dengan membahas sebuah topik yang sangat menarik Untuk yang sudah kita persiapkan hari ini Yaitu Cyber City Cyber School Seperti kita ketahui Sobat Muda Aceh TV mudahnya mengakses internet di Bandar Aceh Mau tidak mau menempatkan Bandar Aceh sebagai Cyber City Dan tentu saja semua pelajar ataupun kalangan remaja Bisa mengakses internet dengan mudah di tempat-tempat yang sudah disediakan Dimana saja termasuk di kampung-kampung yang untuk Bandar Aceh berjumpa 90 kampung Dan Sobat Muda Aceh TV buat anda juga pasti tidak asing lagi Yang sudah mengakses internet di warung kopi Karena itu adalah sebagai style ataupun tren yang ada di Bandar Aceh Dan ini sangat luar biasa sekali Karena kota-kota besar saja seperti Medan atau Jakarta Belum menempatkan posisi seperti Bandar Aceh Dan untuk membahas topik kita hari ini Cyber City Cyber School Kita telah mengundang narasumber Dan dua orang bintang tamu kita yang telah kita hadirkan di studio Aceh TV Yang pertama ada Pak Khairul Razi SPD MPD Assalamualaikum Pak Ya murah senyum dan rendah hati Luar biasa sekali deh Beliau adalah sebagai kepala sekolah SMU Negeri 10 Fajar Rapan Bandar Aceh Dan di samping beliau ini ada siswanya nih ya Muhammad Doni Kurniawan Siswa SMU Negeri 10 Fajar Rapan Bandar Aceh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kalau tidak salah Doni sempat mengikuti sebuah kompetisi robot ya Kompetisi robot dan setelah itu ikut kompetisi Olimpiade Komputer Olimpiade Komputer yang digelar oleh Mipa Unsyah Dan mendapat juara satu Benar ya Iya benar Tapi akan mencoba keberuntungan di kesempatan lain Karena di provinsi belum mendapat sebuah penghargaan yang luar biasa mungkin ya Seperti Mipa ya Dan di samping Doni ada M. Hanif Al-Ghifari Sebagai siswa SMA 1 Bandar Aceh Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Baik-baik aja Sering mengakses internet? Alhamdulillah lumayan sering tapi juga Enggak juga ya? Enggak Enggak sibuk ataupun untuk akses keong racun udah? Belum ya? Mungkin itu buat sebagian orang Enggak terlalu penting Dan buat Sobat Muda CTV Jangan lupa untuk segmen berikutnya Kita akan mengundang teman-teman yang ada di rumah Untuk bisa gabung bareng kita di 0051-40171 Dengan topik kita hari ini adalah Cyber City Cyber School Junior Maja akan segera kembali Sedara Surnia Aceh akan hadir dari Rosenin, Ruhur Minggu, Kecuali, Ruhur Jumat Dari Poh 12 Jadi nawatnya 2 jam Untuk Kirin Salim Dan yang pulang Madinda Belum ada lah Surnia Aceh Jum laki-laki Lalu Dan Surnia Aceh Hanya di Aceh TV Adik-adik mau bernyanyi Atau mau menari Disini juga bisa bercerita, bermain dan sekaligus belajar Dimana lagi kalau bukan di acara Anugmit Saksikan terus tiap hari Kamis Mulai pukul 4 sore sampai 5 sore Bersama teman-teman dari berbagai taman kanak-kanak Ikuti terus ya Tangan Kepala Bunda Tuhan 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 Dapatkan kumpulan doa sebagai penuntun cahaya hidayah dari Allah SWT Caranya Caranya ketik Ketik rek Spasi aceh Spasi doa Kirim ke 3477 Amin Ya Allah Dapatkan info tentang jadwal sholat 5 waktu Sebagai pengingat panggilan ilahi Caranya ketik rek Spasi sholat Kirim ke 3477 Alhamdulillah Cyber City Cyber School Itu dia topik yang kita angkat hari ini Dan buat Sobor Muda CTV yang masih stay di depan layar kacanya Kami ucapkan terima kasih Dan bagi Sobor Muda yang pengen bergabung bersama kami Silahkan nanti di 0651 40171 Dan seperti biasa kita menghadirkan narasumber Dan bintang tamu Dan narasumber kita hari ini adalah Mungkin tidak asing lagi ya Di hadapan para siswa Apalagi siswa Pak Jararapan ini Beliau adalah kepala sekolah Yaitu Pak Kairu Razi SPD MPD Dan juga ada Doni Di samping beliau Dan ada M. Hanif Al-Ghivari Oke Pak Kairul Saya panggilnya Pak Kairul aja Pak ya Gak mungkin dong saya panggilnya Bang Kairul gitu ya Oke Pak Pak ini Kalau sebelum kita Lebih lanjut Membahas mengenai Cyber City Cyber School Mungkin Bapak bisa menjabarkan sedikit Cyber City atau Cyber School itu apa sih? Ya sebenarnya Berbicara Cyber City atau Cyber School Berarti kita berbicara dunia maya Benar sekali Berbicara seluler Berbicara internet Network Jadi sekarang ini memang kita tidak bisa menghindar dari Dunia maya dari internet Karena Ke segala lini kehidupan Itu internet sudah masuk Kalau kita tidak mau memanfaatkan internet Berarti internet akan memanfaatkan kita Jadi kalau kita memanfaatkan secara baik Maka akan baik Tapi kalau kita memanfaatkan secara negatif Maka dia akan negatif pula Jadi di dunia pendidikan sekarang Kalau guru tidak mau menggeluti dunia internet Dunia maya ini Maka dia akan ketinggalan dibanding siswanya Sementara siswa sekarang sudah melaju jauh Sudah menguasai internet untuk berbagai hal Dan terutama sekali untuk hal-hal yang positif Untuk mencari bahan ajar Untuk mencari rujukan Sumber dan sebagainya Yang semuanya itu untuk dunia pendidikan Jangan-jangan nanti suatu ketika Ketika siswanya bakal menyinggung sedikit Mengenai internet Nanti gurunya minder Pak ya gitu ya Oke ini kita ke Doni Doni Ini kan mudah banget nih Mengakses internet Sering gak mengakses internet Kalau di kota itu Sebelum di sekolah ini ya Di kota itu sering duduk di warung kopi Atau gimana gitu Kadang-kadang sering juga Untuk mengisi waktu kosong Sekalian ngumpul bareng teman-teman Biasanya kalau melakukan aktivitas seperti itu Karena sendiri atau bareng-bareng teman? Biasanya bareng-bareng teman Soalnya Biasa untuk Sekarang apalagi di bandacet Sudah ada Internet gratis ya Seperti di warung kopi seperti itu Jadi biasa Ngumpul bareng teman Jadi Ngumpul bareng teman itu Istilahnya Kalau orang bilang Duduk di warung kopi itu Hanya menghabiskan waktu Jadi disitu Karena ada fasilitas itu Jadi kita bisa memanfaatkan Untuk hal yang positif Misalnya Mencuri informasi terbaru Mencuri tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah Dan Apalagi Untuk kompetisi-kompetisi lain Kita bisa mencari info-info tentang lomba Di tingkat-tingkat nasional Dan bisa juga pula Mencari soal-soal yang Berkaitan dengan kompetisi tersebut Apalagi sekarang Kami yang kelas 3 Akan menghadapi UAN dan SPMB Itu salah satu jalan Yang bisa dimanfaatkan Untuk mencari Bahan-bahan Untuk peningkatan kualitas UAN dan SPMB Kedepan nantinya Jadi siswa ini harus proaktif Gak harus menunggu informasi dari guru Bahkan bisa melampaui informasi dari guru Kalau seandainya gurunya tidak cepat Untuk mengakses informasi Ataupun update informasi terbaru Nah gimana dengan Hanif Banda Aceh ini semua Sudah ada jaringan internet Terutama di warung kopi Apalagi di kampung-kampung juga Sudah terakses jaringan hotspot Bahkan di pusat kota Itu ada taman digital ya Taman Sari Udah tau belum? Udah tau Udah tau ya Sering gak kesana? Jarang Kalau Taman Sari itu jarang Juga kurang tau pun Kapan ini bukanya waktu internetnya Gitu ya Karena ada batas waktunya kan Di internet sama saya Tapi bukan ke Taman Sari itu Karena ada pasar akhir gitu ya Bukan ya Ebang khusus datang kesana Untuk mengakses informasi Lebih banyak lagi Kalau bisa dikatakan Itu teman-teman dari Hanif gimana? Antusias gak untuk bisa Mengakses ataupun menyambut Kemudahan untuk mengakses internet Oh iya Apalagi Facebook Iya Facebook ya Kalau Pak Kerold gimana nih Pak? Udah punya Facebook Pak? Iya pasti saya punya Facebook Nah yang pengen Bertama dengan Pak Kerold Mungkin bisa di search Ataupun di add langsung Pak Kerold ya Dunia juga gak bisa Disanggah lagi Udah ada ya Bahkan Twitter juga udah ada nih Iya Iya udah ada Oke Pak Kerold Kalau kita melihat Antusias dari siswa Kalau dulu mungkin ketika kita Membutuhkan informasi Daripada Dari siswa ini sendiri itu Butuh pergi ke warung internet Dan harus membayar per jamnya itu Rp3.000 Ya artinya Ketika lebih dari Satu jam Mereka harus bayar lebih Ya Gimana antusias Daripada siswa Pak? Saya melihat Siswa sangat Sangat berharap Ada kemudahan itu Di setiap sekolah Dimanapun Dan mereka Untuk mencari Bahan-bahan ajar itu Memang Andalannya Terus terang di internet Jadi memang Mereka sangat antusias Sebagai salah satu contoh saja Yang sangat positif Kemarin itu Ketika Sebelum ujian nasional Berlangsung Anak-anak kita Kita mencoba Memberikan situs-situs Atau alamat-alamat Yang bisa di Apa Diikuti Itu ada Tryout Via internet Jadi tryout Bisa langsung disitu Ikut sendiri terus Kemudian Selesai tryout Mereka bisa lihat sendiri Bagaimana nilainya Jadi beberapa kali Ikut tryout Via internet Yang langsung Yang online Jadi itu kan Sangat membantu mereka Sangat membantu mereka Nah kalau Doni nih Adanya internet Mudahnya mengakses internet Kira-kira cukup membantu Atau seperti apa Saya rasa sangat membantu Karena bisa menjadi Suatu Perbandingan Untuk teman-teman Yang Mungkin dulunya Malas untuk pergi ke perpustakaan Malas untuk membaca Mungkin dengan adanya internet Bisa terbantu untuk Mencari bahan-bahan Seperti itu Karena Kalau yang Doni lihat Di internet itu Beda dengan cara yang di buku Kalau di buku Kita mesti baku Tapi kalau di internet Ada beberapa Artikel Yang bersangkutan dengan Hal yang kita cari Yang sama seperti di buku Tapi lebih menarik Jadi seperti itu Ya disamping juga dengan Desain-desainnya Yang bisa menarik perhatian Begitu ya Dan berbicara Mengenai akses internet Itu kita juga berbicara Kemampuan dari Personal itu sendiri Kepada siswa itu sendiri Pak Harold sebagai Kepala sekolah Melihat kemampuan dari para siswa Untuk bisa mengakses internet ini Seperti apa Pak? Saya melihat sekarang Siswa lebih maju Kita harus akui Bahkan Secara jujur Banyak guru yang belum Menguasai internet Bahkan juga mungkin Alat multimedia nya Komputer atau laptop Itu Masih terbatas Makanya Kita guru harus Proaktif Harus memperbaiki diri Upgrade diri Untuk menyeimbangkan dengan anak Jadi saya lihat memang Anak-anak itu Sejak SMP Sudah bisa Bahkan Saya anak kecil di rumah juga Sudah mengakses internet Lebih pinternya daripada saya Jadi itu kita harus akui memang Iya Perkembangannya Sangat cepat sekali ya Oke Hanif Kalau Hanif Dikatakan Misalkan ini kan Kita mudah banget Akses internet Ada nggak Pernah nggak diajak oleh teman Gitu Karena ini mudah Begitu untuk Belajar bareng gitu Lewat internet Ataupun bahas Sebuah topik Yang menarik Yang emang itu Sudah dipersiapkan dari rumah Khusus di bahar Dibahas ketika Sudah mengakses internet Kalau belajar bareng Pernah Misalnya kerja kelompok Seperti kerja kelompok Itu sering Menggunakan internet Kita ambil bahannya di internet Apalagi kalau misalnya Nggak mencakup di buku ya Semuanya Ya kami kita carinya di internet Gitu Ya carinya di internet Gitu ya Dan karena itu Sangat membantu Iya Sangat membantu Oke Pak Kairul Ini kita berbicara tentang Kemampuan person yang ketika mengakses Ya Ada nggak kebijakan-kebijakan dari sekolah Begitu Untuk bisa mengatasi Kepada siswa-siswanya Yang belum mampu untuk mengakses internet Atau bahkan kepada gurunya Yang belum mampu mengakses internet Ada kebijakan dari sekolah Untuk melakukan pendidikan khusus Kepada yang bersangkutan Tapi ditahan dulu Pak Jawabannya Nanti kita akan sambung lagi Dan buat Sobat Muda ACTV semuanya Yang ingin bergabung bersama kami Langsung saja di 0651 40171 Dan kita sangat ketahui Bahwa di setiap sekolah Mungkin sudah ada Jaringan wifi Ataupun hotspot Tapi yang jadi permasalahan adalah Ketika Pribadi Ataupun siswa itu sendiri Tidak mampu Untuk Mengakses internet itu sendiri Tentu Pihak sekolah Harus melakukan Kebijakan-kebijakan Untuk bisa membantu Para siswa Untuk mempermudah Bagaimana cara mengakses internet Itulah yang kita akan bahas Di segmen berikutnya Dan kami akan mengundang Partisipasi Sobat Muda ACTV semua Untuk bisa bergabung Di 0651 40171 Dan jangan kemana-mana Sesat lagi kami akan Segera kembali Di Dunia Remaja Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Maka juga nantinya, seperti SMA 1 mungkin sekolah Hanif, katanya Wifi sudah ada, artinya setiap siswa bisa mengakses. Nah, dari pihak Bapak sendiri, Bapak sebagai Kepala Sekolah, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan agar emang situs-situs tertentu itu mungkin tidak dapat diakses ataupun hal-hal yang tidak patut diakses bisa diakses oleh para siswa, Pak? Ya, untuk di Fajar Harapan sendiri, kami menyediakan Wifi juga, cuma kami membatasinya mereka bisa mengakses di seputar kantor dan seputar kelas sementara untuk asrama, kita radius itu tidak dapat. Kemudian hal lain, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang negatif ini, pendekatan secara hati ke hati, cara keagamaan, kita selalu memberikan masukan, pembimbingan ya, ketika pembelajaran agama itu tetap. Kemudian hal lain, ya mungkin himbohan-himbohan kepada pemerintah, kepada pakar telematika ini agar bisa ditutup situs-situs itu. Kalau kita sendiri tidak mungkin. Ya, walaupun sudah ada wacananya dari Menteri Informatika yang mengatakan akan menutup software ataupun website tertentu agar tidak dapat mengakses situs-situs yang dilarang gitu, Pak. Oke, kalau Doni sendiri, kalau dilihat dari keuntungan atau kerugiannya dari internet ini sendiri, banyak untung atau banyak kerugian, Don? Kalau yang selama ini di lihat, itu lebih banyak untungnya. Lebih banyak untungnya? Untungnya. Karena untuk ruginya itu, gimana ya harusnya? Karena kita kan sekolah berasama. Sekolah berasama. Jadi, di sini kami ada beberapa pihak dari siswa sendiri itu menghandle teman-temannya semua. Jadi, bisa dikatakan ketika sekolah WAV-nya itu aktif, artinya internet bisa diakses. Jadi, ketika teman-teman ingin mengakses hal-hal yang tidak baik, itu terpantau. Jadi, di Fajar Rapan itu adalah satu organisasi yang berbasis teknologi untuk periode ini namanya JETS, Japan Education and Technology, itu komunitas IT di Fajar Rapan. Jadi, itu organisasi itu yang menghandle semua masalah teknologi, informasi di Fajar Rapan. Nah, ini Pak mungkin satu gebrakan baru dari siswa yang membentuk seperti itu. Nah, apakah Bapak tahu tentang ini atau mungkin dari pihak sekolah memang sudah mencanangkannya dan kemudian emang belum ada nih di sekolah lainnya? Seperti apa? Ya, itu memang arahan dari sekolah. Itu legal dan itu dibawa OSIS. Mereka membentuk organisasi ini untuk memantau dan sekaligus untuk, kan mereka yang mengendalikan website sekolah. Jadi, di pihak siswa mereka yang mengupload berbagai informasi ke website sekolah. Sementara kalau yang lainnya termasuk saya dan ada satu penanggung jawab website. Jadi, mereka memang ada organisasi komunitas IT yang diberi nama ya itu tadi. Jadi, itu memang ada. Memang semuanya tahu di Fajar Rapan itu. Ya, artinya Doni juga bergabung di situ ya? Ya, kebetulan saya di koordinator. Oh, koordinatornya. Rupanya bosnya nih kita undang juga nih ya. Oke, kalau Hanif gimana nih di sekolah? Ada nggak semacam? Ya, bukan maksud membandingkan. Ya, apalah namanya mungkin ada satu... bisa dikatakan satu forum yang mengkoordinator ataupun yang mengkoordinator dari sebuah kegiatan seperti yang dikatakan Doni tadi. Kalau soal itu, Hanif juga kurang tahu ya. Hanif baru kelas 1, belum mengataui semua tentang sekolah, Wifi sekolah juga itu kurang tahu. Ya, tapi yang jelas kalau untuk Wifi-nya udah ada di sekolah ya. Udah ada. Udah ada dan mudah diakses ya. Oke, Pak Kerole. Ini tentu ketika kita berbicara tentang internet ada hal-hal mungkin yang sangat krusial ataupun hal-hal mungkin yang bisa dikatakan itu membuat kita itu terjerumus ataupun terpancing untuk melakukan hal itu. Untuk saat ini yang sudah Bapak lakukan, yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah supaya siswa tidak terjerumus itu, apa-apa yang dilakukan selain memberikan arahan? Ada nggak? Kita mengupayakan di server, di server internet itu memang bisa dipantau seperti yang dikatakan tadi, setiap yang dibuka oleh siswa itu kita bisa melihat kembali apa yang dibuka. Oh gitu. Jadi itu akan ketahuan siapa siswa yang duduk, misalnya di lab komputer itu ada komputer 1, 2, dan seterusnya. Jadi ada, mereka permanen di situ, nanti akan dilihat siapa yang di sini. Siapa di sini, terus situs apa saja yang dibuka itu bisa dipantau. Bisa dipantau ya? Iya, tapi ya Alhamdulillah nampaknya selama ini belum kelihatan yang macam-macam itu. Yang coba-coba bandel itu belum kelihatan, Pak. Sepertinya belum, insya Allah mudah-mudahan jangan lah. Buat siswa-siswa mungkin yang punya rencana hati-hati ya. Karena bakal dipantau terus nih ya. Dan tentunya nanti ada sanksi moral juga, Pak ya, kalau saya nanti ketahuan, Pak ya. Iya, pasti. Oke, dan tentu internet ini kan aksesnya itu kan bakal berlanjut dan bakal berkembang terus, Pak. Dan itu tidak tertentu kemungkinan ketika dalam proses belajar-mengajar juga akan melibatkan internet. Nah, dari Fajar Harapan sendiri, Pak, sudah menerapkan belum sistem-sistem yang seperti ini? Iya, kita di beberapa kelas, memang belum sepenuhnya, tapi sudah 85 persen, kita sudah memiliki LCD, yang kita harapkan guru juga akan proaktif untuk bisa mengunfaatkan itu, bisa langsung akses internet atau mendownload bahan-bahan ajar yang ada di internet, di konten-konten pembelajaran seperti PSP yang sekarang itu sudah menyediakan bahan ajar siap saji. Jadi kita harapkan guru memang terbantu dengan itu. Jadi kita sudah, beberapa guru sudah mencobanya dan itu sudah dilakukan. Tinggal yang lainnya menyusul. Iya, oke, kita ke doni nih. Ketika guru-guru mengakses seperti yang Pak Herul katakan tadi, apakah itu cukup mudah untuk diterima materinya atau seperti apa nih? Karena tidak hanya berdasarkan referensi dari buku-buku yang sifatnya seperti yang dikatakan tadi begitu baku. Gimana nih? Kalau menurut doni ya, menurut materi yang diajaran seperti itu, seperti itu malah lebih baik. Lebih baik ya? Lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita tersentuh dengan dunia teknologi informasi, disitu tidak terfokus pada satu tujuan. Ketika guru ingin mengajarkan sesuatu, tidak hanya materi yang ia ajaran, tapi ada sesuatu yang bisa menerik perhatian siswa. Misalnya ketika guru mengajarkan suatu pelajaran, menggunakan multimedia, misalnya dalam tukuh poin atau flash, disitu ada hal-hal yang menerik. Misalnya seperti games yang bisa membangkitkan semangat siswa atau sesuatu yang bisa, yang menghidupkan kreativitas siswa. Ya, artinya ada metode-metode baru yang diterapkan, yang didapatkan dari informasi di internet begitu ya? Ya, seperti itu. Kalau di sekolah ini seperti apanya? Ada tidak semacam interaksi dari pihak guru ataupun ada ide-ide baru, metode-metode baru yang dilakukan dan itu semua didasarkan dari internet. Ada tidak? Ada, itu seperti pelajaran Eka. Itu kami, seperti kemarin itu, melakukan kerja kelompok ya, itu tentang sejarah perkembangan komputer. Itu juga kami sama seperti Bang Duni tadi katakan, cari bahan itu di internet, terus kami masukkan ke powerpoint, terus kami presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan? Presentasikan, kami jelaskan gitu. Jadi disitu juga ada metode-metode baru. Kami juga disuruh untuk melatih diri, keberanian gitu. Public speaking begitu ya? Iya, iya. Nah, kalau di pajar harapan ini seperti apa nih Pak? Ada LCD dan ini bisa dikatakan itu sudah seperti emang kapasitas ataupun fasilitasnya sudah disiapkan di fakultas ataupun di universitas begitu. Tiba-tiba di pajar harapan ini tidak mau ketinggalan. Ada juga, ada nggak metode-metode yang dikatakan oleh Hanif tadi, mungkin emang sudah duluan diterapkan di pajar harapan Pak? Iya, memang terutama kepada gurunya, kita harapkan guru mampu menggunakan alat ini. Selebihnya memang itu kreativitas guru yang kita harapkan, seperti dikatakan hari kita tadi, untuk bisa juga mereka memanfaatkan alat ini dan sekaligus berlatih, apakah mempresentasikan bahan-bahan yang didapatkan di internet atau internet itu sendiri sebagai sebuah percobaan. Luar biasa sih Pak, artinya selain dapat informasi, juga metode-metode baru juga bisa diterapkan dan secara nggak langsung juga bisa melatih keperibadian siswa, di mana mereka bisa dikatakan itu bagaimana ketika bisa mampu berbicara di depan umum atau public speaking begitu Pak ya, itu mungkin metode-metode baru yang bisa diterapkan. Dan buat sobat muda CTV yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami akan mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung, ingin menanyakan tentang sesuatu yang terjadi di Fajaran 8 mungkin ataupun hal-hal lain yang perlu dibahas bareng narasumber dan dua bintang tamu kita, silakan di 0651-40171 dengan tema kita hari ini, ialah Cyber City Cyber School. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi dunia remaja akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pernah nggak kejadian pak Ini kan kalau baru-baru ini kita melihat Itu ada kejadian di PPR Satu jam bersama video porno Ataupun kamu gemar porno Pernah nggak orang-orang ngisir Tiba-tiba masuk ke bajaran harapan Alhamdulillah tidak ada Yang ada orang yang pertama Numpang memberikan informasi lomba Orang numpang Memberikan informasi Penawaran produk Tapi hal-hal yang Se-negatif itu sampai hal-hal yang porno Sepertinya belum ada yang Masuk ya Dan itu melalui Facebook Oke Don Ketika mengakses internet, nggak cuma di sekolah Ataupun mungkin di tempat-tempat lain seperti won kopi Cari informasi seperti Bahan sekolah Ada nggak selingan buka Facebook Ya ada pastinya Pastinya ya gitu ya Ada baterai sekolah dan juga ada Facebook Gimana dengan poker Poker untuk game yang ada Di Facebook Kurang antusias Kurang antusias ya Kurang antusias Karena gimana ya Ada Hal-hal negatif juga yang bisa Membawa kita terus di rumah ke sana Misalnya seperti Salah satu yang sering kita lihat adalah ketagihan Ketagihan ya Ketagihan Jadi ketika kita sudah ketagihan Hal-hal yang penting itu bisa jadi terlupakan Jadi kita Fokusnya hilang Mau cari materi tentang pelajaran fisika atau matematika Tiba-tiba nge-add 10 wanita cantik gitu ya Bisa jadi Bisa jadi Karena ketika buka Facebook Tiba-tiba nanti harus comfort dulu teman-teman Apalagi nanti ada godoan-godoan lain yang datang Kalau nanti bagaimana? Sering nggak? Ketika buka internet harus buka Facebook dulu Baru cari materi Nggak harus juga sih Tapi Facebook tetap dibuka ya Tapi buka Seringan Seringan Doyan poker nggak? Oh nggak Kalau untuk game-game nggak Nggak doyan Nggak doyan ya Kalau game-game tuh nggak doyan ya Tapi untuk khusus untuk buka internet Cari informasi tentang pelajaran Kalau Donny doyan jelas ya Nggak suka main poker ya Iya Nggak suka main poker ya Karena basicnya itu Gimana cara menciptakan program baru mungkin ya Ataupun menciptakan website-website baru Nah dari pihak sekolah ada nggak Pak? Mengintruksikan kepada siswanya Gimana caranya mereka itu bisa membuat website gitu Ataupun mungkin materi-materi khusus Yang secara langsung menunjang kreativitas mereka Seperti Donny Ikut kompetisi tingkat nasional Eh sorry maksudnya tingkat MIPA Kemarinnya tingkat SAJ gitu ya Ada ya? Mas sebelum ini Ketika ada tenaga guru yang IT Bisa dibilang IT Kita mengadakan mata pelajaran Muatan lokal itu Merancang web Merancang web Jadi kebetulan sekarang Ya tenaga IT sangat susah Karena mereka merasa dirinya laris manis Sehingga dia juga Pergi meninggalkan kita Jadi sekarang untuk web itu jadi terhenti Makanya sekarang tenaga IT di guru sangat terbatas Bahkan bisa dikatakan tidak ada Makanya terpaksa sekarang untuk Muatan lokal merancang web Untuk siswa itu sudah kita Kita tinggalkan dulu Masuk ke bidang lain Tapi yang pasti siswanya Setiap saat kita minta Paling tidak mengisi web Nah sekarang karya tulis ilmiah siswa yang banyak Itu yang ikut berbagai event Itu kita upload ke web Jadi siswa siapapun dia Kalau mau cari tulisan-tulisan Tentang karya-karya siswa Itu ada memang di webnya Karya tulis siswa Karya tulis guru Jadi guru juga sudah kita masukkan Siswa juga sudah masukkan Ya jangan-jangan suatu ketika nanti akan dibandingkan ya Akan diperlombakan antara guru dan siswa Begitu ya Dan itu juga salah satu langkah yang Batu loncatan begitu Pak ya Bagaimana menunjukkan kreativitas Para siswa Kalau Hanif gimana? Ada nggak di sekolahnya? Mungkin ada pelatihan web khusus Ataupun mungkin tanpa ada pelatihan dari sekolah Atau simpasi Adini Hanif sekolah Sebelumnya sudah dapat materi memang Tentang web khusus gitu? Belum Kami belum Belum ya? Karena saya juga berluka satu ya Seperti yang tadi Saya belum tahu semua Tapi yang pelajaran sekarang saya Dibilang TIK itu Asis tentang perkembangan sejarah komputer Sama internet Tapi yang jelas Sejauh ini Sangat membantu keberadaan internet Dimana aktis bisa mudah menghasilkan informasi-informasi materi Oke Pak Kita berbicara tentang internet Karena juga cyber city Cyber tool Tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah Bagaimana bisa membuat Asiswa Ataupun wilayah bandar Aceh ini Emang wilayahnya Basisnya teknologi Begitu Pak ya Apalagi kita tahu Kalau di pusat kota Itu ada taman digital Tepatnya di Taman Sari Dimana pada Pemuda Ataupun masyarakat Aceh itu Banda Aceh khususnya Bisa mengakses internet secara mudah Di Taman Sari Ataupun Taman digital Dinamakan Nah Kebijakan apa saja Pak Jauh ini pemerintah mendukung Untuk bisa Kemajuan asis internet di sekolah Yang mudah Bapak rasakan Selama ini kita lihat Ini sebenarnya Menyauti juga Program wali kota Banda Aceh Dalam rangka Cyber City nya Kota Banda Aceh Memang pemerintah Kota Banda Aceh sudah Memberikan perhatian yang serius Ke sekolah-sekolah Dan sudah didata Sekolah-sekolah yang Memiliki fasilitas internet ini Apa saja Terus kekurangannya apa Dan kemarin juga Ketika kita melayangkan surat Internetnya Bermasalah Dari dinas pendidikan Dari tendiknya Bahkan dari PPDI Langsung turun Untuk mengobservasi Apa permasalahnya Jadi memang Dari wali kota sendiri Itu sangat besar Perhatiannya Untuk terutama Untuk internet ini Jadi memang dari Karena memang Apa Cyber City Dan cyber school ini Tidak bisa dihindari Dan mau tidak mau Kita harus mengikutinya Dan tidak tertutup Kemungkinan Kalau di masa yang mendatang Itu ada basis internet Ketika metode belajarnya Itu Impro juga Pak ya Sudah punya gambaran Pak Metode seperti apa Yang bakal diterapkan Oleh pemerintah Ketika internet itu Dapat dimanfaatkan Secara baik Dalam proses belajar Mengajar Ya saya pikir memang Untuk metode itu Yang pasti pemerintah Menyediakan fasilitas Selebihnya kan Dikembalikan kepada Tenaga pendidik itu sendiri Kreatifitasnya Dan kita bisa padukan Dengan berbagai model yang ada Model dan strategi pembelajaran Berbasis internet Kemudian multimedia Dan sebagainya Di samping juga ya Kita padukan dengan Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya non internet Itu harus berjalan seimbang Kalau sepenuhnya pun di internet Mungkin kita jadi Sepenuhnya di internet nanti Ini sangat luar biasa Pak ya Intinya itu kreatifitas Itu ataupun kebijakan Itu ditetapkan oleh pihak sekolah Bagaimana dapat mengelola Akses yang sudah diberikan oleh pemerintah Dan itu semua diserahkan oleh Stakeholder yang ada di sekolah Pak ya Termasuk juga Pak Kairul Risa Ya mungkin Ya bisa dikatakan Sangat luar biasa Dalam membangun sekolahnya Oke Kalau untuk Hanif Hanif Kalau boleh tahu Sudah berapa lama Mengenal internet Ataupun mungkin Ada sejauh ini Ada nggak dapat negatif Yang dirasakan langsung Nggak ada ya Oke kita sambung dulu Halo Assalamualaikum Pak Tony Assalamualaikum Saya ya Pak Tony di Lampenerut Pak ya Saya ya Oke Pak Ada yang ingin tanyakan Ini Saya ingin tanya Saya ingin tanya Bagaimana Bagaimana Ada yang negatif Ada yang negatif Ada yang positif Ada yang negatif Tapi kalau Saya lihat Kembangan Di Remaja Sekolah Itu Memang positif Tetapi ada Yang negatif Karena saya penanggung ya Di IKB-kabit Yang bagian internet Itu sampai jam 2 malam Itu Kalau dia serius Itu Namanya positif Tetapi Ketal Kakak-kakak Jadi Berarti Hal itu Negatif Sampai jam 2 malam Remaja dulu IKB-kabit Semain internet Jadi bagaimana Pak Tantang-tang Bapak Gimana Makasih Terima kasih Terima kasih Ya Makasih Pak Tony Sudah berhubung bersama kami Tadi kita juga Sempat singgung Pak ya Berkenaan dengan Advantage Atau Disadvantage Kerugian Atau Manfaat Daripada internet Itu Jadi Yang dimaksudkan Pak Tony Sampai jam 2 malam Mungkin buat siswa Mungkin ataupun Buat mahasiswa Yang doyan sekali Untuk bisa main poker Gitu Pak ya Kalau gak ada chip Mau rela beli chip Untuk bisa main poker Gitu Nah ini seperti apa Pak Menangkapi pertanyaannya Pak Inilah yang menjadi tantangan Buat dunia pendidikan Buat guru Buat pemerintah Buat masyarakat semuanya Untuk mengantisipasi Masalah-masyarakat seperti ini Yang kita harapkan Memang Anak-anak kita Pelajar kita Bahkan juga Masa kita Tidak sampai larus Sampai jam 2 Di warung kopi Dengan Kegiatan yang tidak terarah Tapi kalau memang Di warung kopi Sampai jam 2 Mencari bahan ajar Itu positif Memang Tapi kalau digunakan Itu hal yang negatif Main poker Dan sebagainya Itu kan bisa membuat Hal-hal yang Yang tidak baik Dampaknya sendiri Kesehatannya Nah itu Itulah yang menjadi tantangan Sekarang ini Bagaimana cara kita Menyiasati Makanya pemerintah Masyarakat Dunia pendidikan Guru itu harus Bersatu padu Memikirkan Bagaimana formulasi Agar ini tidak Tidak menjadi dampak Yang berkepanjangan Yang merugikan Kita semuanya Itu yang harus Dibicarakan lebih lanjut Nantinya Saran yang bagus Dari Pak Kairul Riza Bagaimana dari guru Bisa mengantisipasi Ataupun melakukan Hal-hal yang Bisa menjangkau Atau Melakukan sesuatu Supaya siswanya itu Tidak melakukan Hal-hal yang negatif Seperti yang Dinyatakan oleh Pak Tony Ataupun yang baru saja Dijelaskan oleh Pak Kairul Riza Oke dari Doni Mungkin ada tidak Pesan-pesan Yang disampaikan Kepada teman-teman Yang ada di rumah Berkenaan dengan Internet Ataupun Cyber City Cyber School Masalah Cyber City Dan Cyber School Jadi untuk teman-teman Yang ada di rumah Pemanfaatan Internet Bagi dunia pendidikan Itu memang sangat penting Sangat banyak manfaatnya Apabila kita bisa Mengambil Dari Dari Internet tersebut Kenapa? Karena Di internet itu Sudah tersedia semua Ketika kita ingin Ini Kita bisa mendapatkan ini Tapi ketika Kita ingin ini Ada Ada hal negatif Yang masuk Jangan sampai Kita temukan Terpengaruh Dengan hal negatif Tersebut Jangan sampai Nanti Rencana dari rumah A Tiba-tiba Pas sampai tempat Tujuan Sudah B Oke Kalau Hanif Bagaimana Hanif? Punya enggak Saran-saran Ataupun Closing statement Kepada teman-teman? Ya Sama seperti Banuni Juga Jangan terlalu Gimana ya Bilangnya Jangan terlalu Terlalu serius Kalau misalnya Game-game poker Kayak gitu Jangan terlalu Asik Terlalu main Apalagi Sampai Jugarung kopi Sampai jam 2 Malam Ketawa enggak kak Tetangga sebelah Mungkin sudah menjerit Wah Kalau enggak Saya juga Sama orang tua Misalnya kan Apalagi Misalnya Seperti kita Siswa Siswi Buat orang tua Kepikiran Kemana aja Kita kan Sebaiknya Jangan terlalu Juga Sampai terlalu Larut malam Kita Untuk Main-main Poker Oke Terima kasih Pak Kairu Riza Sudah hadir pada saat ini Dan semoga Saja nantinya Kedepan Ada dampak Lebih banyak dampak negatifnya Dari siswa kita Yang mengakses internet Dan juga Terima kasih kepada Doni Kepada Hanif Dan kepada Sobat muda CTV Semua yang ada di rumah Tentu kebijakan pemerintah Menetapkan Bani Atri Sebagai Cyber City Dan Cyber School Itu merupakan Suatu hal Yang sangat baik Yang sangat mulia Ketika kita dapat Mengakses internet Untuk Hal-hal yang positif Dan menghindarkan Dari hal negatif Dan semoga saja Pemuda-pemuda Aceh Dan remaja-remaja Aceh Khususnya buat Anda Yang ada di rumah Dapat mengakses Dengan baik internet Dan tidak Memanfaatkannya Dengan hal-hal Yang negatif Ataupun sampai Mengakses internet Untuk bermain game Secara perlebihan Sampai lalu kemalam Sehingga itu dapat Membahakan Buat kesehatan kita Sampai disini Perjumpaan kita Untuk edisi kali ini Dengan tema Cyber City Cyber School Saya Firza Malini Mewakili kerabatan petugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton